Saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan Tendik 3.15 ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi mereka ini adalah hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada pekerjaan. Faktanya seperti itu. Tolong Pak, jikapun P3K ini harus diberikan kepada kami, Kepres ini tidak bisa juga kami raih. Maka kami P3K tanpa tes Bapak. Kemudian mengakomodir seluruh tenaga Tendik yang ada di sekolah kami. Karena ini aspirasi dari kawan-kawan Bapak. Kemudian tidak diberlakukannya pembaharuan kontrak setiap tahun. Jadi jangan hanya bidang dan PTT yang diprioritaskan. Kami sebagai garda terdepan mencerdaskan generasi bangsa. Tidak ada etika dari pemerintah untuk memberikan berupa kesejahteraan buat kami Bapak. Saya 13 tahun mengabdi berada di daerah terpencil wilayah Samboja. Itu kalau kami ke sekolah, air naik pasang itu sampai lutut Bapak Ibu. Gaji hitung per jam Rp5.000. Kalau ada teman-teman yang ada posisinya SMP saatap, itu adalah SMP gabungan dari SD dan SMP. Yang diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil Bapak Ibu. Jadi mohon dengan sangat tuntutan kami di GTK HN315. Terima kasih. Yang utama PNS tanpa tes, Kepres. Kalau itu tidak mungkin P3K tanpa tes. Kan begitu ya? Karena di undang-undang ada dua, PNS dan P3K. Jadi benar Pak, PP48 tahun 2005, memang ada perintah seperti tadi, tidak boleh mengangkat-ngangkat. Tapi kepala daerah boleh melakukan diskresi, apalagi kaitan dengan ada undang-undang. Ya, mintalah Anda ini SK dari Kepelanen. Minta honor yang wajar. Itu sudah saya lakukan, Pak. Ketika saya wali kota, saya wali kota Sukabumi sebelumnya. Dan agak telah kehonor-honor begini yang gak ada SK-nya. Saya kumpulin, saya data, saya kasih SK, saya kasih honor. Di luar yang dari bos dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Kami memahami di dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PAN, ARB, kemudian PKN, dan seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Dalam Negeri, bahwa pemerintah memiliki beban tanggung jawab untuk bagaimana mensejahterakan tenaga atau pegawai yang bekerja pada harga pulik ini. Tetapi juga kita memahami juga niat baik pemerintah untuk bisa mendapatkan tenaga atau pegawai publik yang benar-benar memiliki kapasitas kemampuan. Kami paling getol bersama dengan pimpinan sidang itu untuk memperjuangkan kendala-kendalanya. Kalau kendalanya aturan, ini adalah lembaga politik yang membuat aturan. Ya, betul? Kalau kendalanya adalah keuangan, kebetulan saya dan teman-teman yang ada di Komisi 2 juga ada yang duduk di banggar, yang ngodok keuangan negara. Selama kita mau duduk satu meja, kemudian dengan mimpi yang sama, kami akan terjuangkan nasib saudara-saudara. Selas? Boleh tepuk tangan. Tetapi, ada tetapinya nih, bantu kami untuk memberikan naskah kajian akademik. Karena apa? Kami sudah melakukan analisis PP48, mengakomodir K1, K2. Kemarin K2 aja masih tersisa. Ini belum lagi yang non-kategori. Ya kan? Di PP48 ada beban kendalanya. Apa itu? Ya, kalau saya sudah catat, pemerintah daerah kenapa nggak mau menandatangani lagi? Karena beban belanja keuangan daerahnya sudah melebih 60%. Saya bilang koreksi itu peraturan pemerintahnya. Buat kebijakan baru, kan gitu. Padahal juga tenaga pendidik diantaranya. Guru, guru yang diangkat pada saat impress dulu. Kan udah banyak yang pensiun. Buktinya saudara-saudara sekarang kan masih dibutuhkan di sekolah itu. Cuma beda rekrutmennya. Yang satu, loketnya, pembayarannya melalui belanja pegawai. Yang lain, termasuk teman-teman ini, melalui belanja operasional sekolah. Gitu loh. Ini harus dipahami dulu aturannya. Nanti persoalan-persoalan seperti inilah yang akan kita perjuangkan dalam rapat dengan pendapat bersama dengan pemerintah. Satu lagi, sebelum saya tutup. Loyalitas tegak lurus dan jangan bergeser satu milimeter pun untuk mengabdi pada NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan pendidik 315 ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi mereka ini adalah hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada kami. Faktanya seperti itu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian, saya beberapa waktu yang lalu juga menerima pengurus GT KHNK 315 dari Bangka Belitung. Mereka juga bercerita bahwa rata-rata mereka ini sudah lebih daripada 10 tahun menjadi guru atau pendidik. Bahkan yang miris, anak didik mereka sendiri ini sudah banyak nih. Malah jadi PNS atau mungkin P3K itu sendiri. Kan seperti itu. Nah konkretnya pimpinan saya pikir, kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian. Yang terkait dan kementerian terkait yang relevan dengan persoalan GT KHNK 315 ini. Di satu sisi, kita juga tahu bahwa mungkin ada persoalan K2 yang memang belum selesai. Dan saya pikir ini bisa kita gabung nanti pembahasannya. Apalagi ini masih satu frekuensi dengan hasil rapat kita pada tanggal 19 November yang lalu dengan Menteri PAN-RB. Nah kemudian yang kedua, konkretnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam penyampaian aspirasi tadi. Saya pikir ada usulan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian daripada GT KHNK 315 ini. Yang pertama, saya mengusulkan buatlah yang namanya gerakan nasional, gerakan di media sosial. Buatlah tagar safe guru honorer 315, buatlah tagar safe tendik honorer 315, sosialisasikanlah ini secara nasional. Buatlah ini jadi trending nasional, seperti itu. Itu lebih konkret, ini konkret. Jadi kita tidak hanya bermain di retorika tetapi juga kepada sesuatu yang langsung. Sehingga ini dapat menjadi atensi nasional. Percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa gerakan Bapak dan Ibu sekalian ini tentu akan mendapat apresiasi, mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, seperti itu. Yang kedua, yang ini saya sampaikan adalah bahwa agar kawan-kawan ada GT KHNK 315 di daerahnya masing-masing, ini tolong dapat melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada dinas pendidikan setempat, kepada para bubati atau gubernur. Kenapa demikian? Karena jumlah formasi untuk P3, P3K di bidang pendidikan ini tersebar datanya, ada di kabupaten dan di provinsi. Kami mendapati, umpemanya dari audiensi kami dengan kawan-kawan dari GTH NK Plus Bangka Belitung, ketika mereka beraudiensi dengan dinas pendidikan provinsi, mereka mendapati jumlahnya sangat sedikit. Ternyata yang dari provinsi ini hanya menampilkan data guru yang ada di SMA atau SMK. Sedangkan data dari TK, SD, SMP ini tersebar di kabupaten dan kota. Nah inilah Bapak-Ibu sekalian, saya pikir ini perlu koordinasi dari Bapak-Ibu sekalian untuk juga mengawal agar jumlah formasi untuk P3K ini sesuai seperti itu. Jangan sampai lebih kecil dari formasi yang tersedia. Sekali lagi yang saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam GTH NK Plus ini bukanlah orang yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi orang-orang yang memang sudah bekerja sebagai guru maupun tendik, tetapi hanya ingin mendapat kepastian, status, dan penghargaan sebagai yang lebih layak. Saya pikir seperti itu. Dan garis bawah yang saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai kemudian Bapak-Ibu sekalian nasib daripada GTH NK Plus 3.5 Plus ini jadi komoditas politik hanya ketika sudah mau pemilu. Saran saya kalau mengalamannya memang sudah pernah di masa yang lalu dikeluarkan ke pres, kalau memang bisa diberikan, diberikan saja. Ini adalah bentuk pandangan kita kepada insan-insan yang mencerahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Saya pikir demikian pimpinan yang bisa sampaikan. Terima kasih.